Kunjungan kerja AHY selaku Menteri ATR BPN di kantor BPN Kota Pontianak didampingi PJ Gubernur Kalbar Harrison, Kapolda Kalbar Irjen Pol, Pipit Rismanto, Kekan Wil BPN Kalbar, Andi Tendri Abeng, dan Kekan Pertahanan Kota Pontianak Arali Buhari. Pada kesempatan yang sama, AHY juga menyerahkan sejumlah sertifikat tanah berupa aset milik pemerintah Provinsi Kalbar, Polri kepada Polda Kalbar, dan sertifikat rumah ibadah maupun rumah tinggal. Dengan menjalankan arahan Presiden Jokowi, AHY pun mengaku siap menjalankan keadilan dan juga kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, AHY juga mengaku bahwa beberapa permasalahan terkait timpang tindi sertifikat warga diakuinya masih terjadi dan menjadi PR bersama. Karena itu, adanya pelayanan tanah, akhir pekan, atau disingkat pelataran, dan BPN Kalbar menyapa, AHY berharap masyarakat bisa mendapatkan pelayanan, juga tempat masyarakat untuk mengadu. Ya, ada beberapa inovasi yang juga dimiliki oleh Kanwil Kalimantan Barat. Contohnya, sebetulnya ada kita buka layanan pelataran ini, akhir pekan, di mal, di pusat-pusat keramaian warga. Jadi, tidak semua harus datang ke BPN, ke kantor BPN, tapi juga kita yang mendekat ke sentra-sentra warga. Tantangan terbesar di Kalbar ini, lokasi yang, karena ini luas sekali, provinsi ini luas sekali, dan jaraknya itu 4 jam, 6 jam, 8 jam, 14 jam, sampai utus-sibau. Kalau itu artinya semua harus kita jangkau. Tantangan kedua, selain tadi transportasi, kalau Pak Boda mengatakan harus pakai helikopter kalau mau cepat ya, tapi kan tidak semua bisa melakukan itu. Termasuk juga tantangan mungkin konektivitas internetnya. Padahal ini penting juga. Jadi, tentu itu bukan domain dari ATR BPN, tetapi kami ingin terus memberikan masukan-masukan agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan. Oleh karena itu, kami juga membuka namanya Kalbar Menyapa. Menyapa Kalbar? Kalbar Menyapa. Kalbar Menyapa. BPN Kalbar Menyapa. Dengan fasilitas online, Zoom meeting, kita membuka ruang diskusi, ruang dialog untuk masyarakat mengadu. Nah, tadi juga ada tuh contohnya di dalam itu di comment center, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan. Bisa lewat subgroup, bisa melalui kanal-kanal atau platform media sosial lainnya. Nah, yang mungkin yang perlu ditingkatkan adalah sosialisasinya. Bahwa kami punya layanan seperti itu, sehingga masyarakat semakin banyak yang mengetahui dan menggunakan layanan tadi. Program BPN Kalbar Menyapa menurutnya dilakukan karena mengingat wilayah Kalimantan Barat yang sangat luas dan sulit dijangkau. Selain itu, akses internet juga masih belum memadai untuk beberapa daerah yang ada di Kalbar. Dia berharap program BPN Kalbar Menyapa bisa menjadi aset masyarakat untuk mengadukan dan memberi masukan pada BPN Kalbar. Ripki memberi tekan.